Dara ada ada pelacur, ada cabok, ada lontek, apa lagi? Perek, apa lagi? Gondok, apa lagi? Maka itu saudara PSK tadi sebut aja pelacur, lontek, cabok. Sebenarnya bahaya tidak? Maka itu saudara PSK tadi sebut aja pelacur, lontek, cabok. Apa lagi bahasanya? Di tiap daerah ada bahasanya itu. Ada, betul? Di tiap daerah ada pelacur, ada cabok, ada lontek, apa lagi? Perek, apa lagi? Gondok, apa lagi? Maksudnya pakai istilah-istilah yang jelek Supaya mereka cabok melakukan pekerjaan itu. Dulu di Jakarta, saya lahir di Jakarta sudah. Di Jakarta, di SMA sekejian, kalau ada satu perempuan lagi disebut cabok, Lari, dia gak berani tinggal di kampung situ lagi. Karena semua mata satu kampung melihat dia dengan hina. Itu namanya taubi, tanggal besarnya A. Itu aja taubi. Kita sengaja memposisikan dia di posisi yang jelek Supaya gak dicontoh sama masyarakat. Eh, dirobah jadi kubu-kubu malam. Iya. Ini dia, saudara. Ada lagi yang nyebut bidadari kegelapan. Kurang lajar. Maksudnya mulai sekarang, saya mau ajak. Kalau ada pelacur, jangan, jangan disebut PSK. Pakai aja bahasa di tempat kita, saudara. Apa namanya? POSKAS, pelacur. Sebut aja. Sebut nama yang paling jelek, saudara. Jelek. Supaya satu kampung gak berani melakukan pekerjaan itu. Setuju? Sebab kalau disebut PSK, bahaya. Pekerja, sekkomersil. Saudara, kalau disebut pekerja, pekerja. Apalagi sampai ditulis di KTP. Saudara, PSK, pekerja sekkomersil. Berarti sudah resmi itu sebagai pekerjaan. Dan kalau resmi sebagai pekerjaan, harus dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, saudara. Kalau dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja, maka kiai mana saja yang mengharomkan pelacuran, maka akan dituntut, dipincara, karena dianggap menghalangi orang mencari kerja.